Intro Halo teman-teman Ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi Dalam program belajar itu menyenangkan Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like Yang sudah komen terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe Supaya video saya selanjutnya Teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih langsung saja Sejarah berdirinya gereja Batak Karo Protestan Ya teman Pekabaran Injil pertama ke daerah Karo Merupakan jamahan tangan Tuhan Untuk menyampaikan berita keselamatan Kepada masyarakat Karo Kehadiran pekabar Injil pertama di daerah Karo Dibagi atas dua kurun waktu Oleh lembaga penelitian dan studi DGI Kurun waktu yang pertama disebut masa-masa permulaan Mulai tahun 1890 sampai 1906 Kurun waktu yang kedua disebut masa-masa penanaman dan penggarapan Ya mulai tahun 1906 sampai 1940 Masa permulaan 1890 sampai 1906 Pekabaran Injil periode pertama ini diterima masyarakat Karo dengan permusuhan Masyarakat Karo menentang Belanda Karena Belanda mengambil tanah rakyat untuk menanami tembakau Orang Karo menunjukkan perlawanannya dengan membakar gudang-gudang tempat penyimpanan tembakau pada malam hari Merusak tanaman tembakau dan bahkan mengancam jiwa para pengusaha Mr. J.T. Klemmer, Kepala Administrasi Daily Meets Mengumpulkan dana sebanyak 30 ribu ponseling per tahun Sebagai biaya penjinakan orang Karo dengan cara kristenisasi Klemmer berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk mengamankan perkebunan mereka adalah Dengan melembutkan hati orang Karo dengan cara pemberitaan Injil Kemudian Klemmer mengadakan perjanjian dengan Netherlands Zending Genotak atau NZG Ya sebuah zending yang ada di negara Belanda Untuk mengirim tenaga-tenaga pegawai Injil ke Delhi Pada tanggal 18 April 1890 Pendeta H.C. Kruid dan Nicholas Ponto dari Minahasa Tiba di belawan untuk penginjilan orang Karo Mereka memilih desa bulu awar menjadi pos pelayanan Ya di bulu awar mereka mulai mempelajari bahasa Karo teman Dan adat istiadatnya Mereka mengadakan pendekatan-pendekatan Dengan perbuatan baik untuk menciptakan suasana yang akrab Dengan masyarakat setempat dan tidak jemu-jemu Pekabar Injil pertama berani mempertaruhkan nyawanya Ya demi berita Injil untuk orang Karo Motivasi penginjil NZG untuk menginjili orang Karo Jauh melebihi motivasi dari pengusaha-pengusaha perkebunan yang membiayai penginjilan tersebut Penginjil menghadapi banyak kendala teman Mulai dari kebencian orang Karo kepada Belanda Komunikasi dalam bahasa Karo yang belum mereka pahami Dan juga ancaman keselamatan nyawa mereka Namun penginjil tidak mundur untuk memberitakan berita keselamatan kepada orang Karo Pada masa permulaan penginjilan Para penginjil memberitakan pelayanan pendidikan umum di lima desa Ya masing-masing didirikan satu pos pelayanan Masing-masing sekolah dipimpin oleh guru Injil dari Minahasa Serta mengadakan kerjasama dengan kepala desa setempat Nah teman mereka membagi pos-pos sebagai berikut Yang pertama pendeta H.C. Kruid dan Nicholas Ponto di desa Bulu Awar Yang kedua guru Injil Benyamin Wenas di desa Salabulan Yang ketiga guru Injil Johan Pinontoan di desa Sibolangit Yang keempat guru Injil Ricardo Tampe Nawas di desa Pernenggenen Yang kelima guru Injil Henry Fesik di desa Tanjung Baringin Pendidikan yang dilakukan ini mendapat curiga dari masyarakat setempat Masyarakat setempat menganggap ini adalah siasat Belanda Untuk mencari simpati rakyat Hambatan ini teman ditanggulangi Dengan cara pendekatan melalui kepala desa setempat Ya mereka secara bersama-sama mengadakan penyuluhan Serta pertemuan-pertemuan dengan masyarakat desa Setelah 4 tahun pendidikan di 5 desa itu Maka mereka pun sudah mempunyai 39 orang murid Nah teman, masyarakat Karo memiliki kepercayaan tertentu Terutama mengenai pengobatan penyakit-penyakit Ya banyak pengobatan tradisional Karo yang pada umumnya berbaur dengan kepercayaan leluhur Banyak penyakit yang diobati dengan cara tradisional Dan tingkat kematian tinggi karena sakit penyakit Penginjil ditantang Untuk bekerja keras dan belajar tentang perawatan kesehatan dan obat-obatan Mereka tidak hanya mempelajari bidang pengobatan medis saja teman Tetapi juga mempelajari pengobatan tradisional Karo Para penginjil ini pergi melayani Kapan dan dimana saja orang membutuhkan pelayanan kesehatan Ya pekabar injil menggunakan kesempatan dimana saja dan kapan saja Untuk mengabarkan kabar kesukaan Setelah 3 tahun kemudian Terjadi suatu kabar yang mengembirakan dan memang ditunggu-tunggu Yaitu pembaptisan pertama yang dilakukan kepada orang Karo Sebagai buah injil yang telah mereka beritakan Tanggal 22 Agustus 1893 Dilakukan baptisan yang pertama terhadap 6 orang suku Karo Di desa Bulu Awar Tanggal 24 Desember 1899 Ditabiskan gereja Batak Karo yang pertama di Bulu Awar Semua nyanyian yang dinyanyikan pada saat pentabisan ini adalah Nyanyian dalam bahasa Karo yang sudah diterjemahkan oleh para penginjil Nah teman saat itu jumlah anggota jemaat 56 orang Sementara yang sudah dibaptis sebanyak 17 orang dan di sini 4 orang Sekolah yang didirikan NZG 4 Buah dengan murid 93 orang Mari kita lihat masa penanaman dan penggarapan Tahun 1906 sampai 1940 Dapat dikatakan teman bahwa yang berperan pada masa sebelumnya Adalah seluruhnya di luar orang Karo Tetapi pada masa penanaman dan penggarapan ini Orang Karo sudah ikut terlibat Pada masa penanaman dan penggarapan Banyak dilakukan pembangunan-pembangunan Di bidang kesehatan masyarakat Dengan membangun poliklinik-poliklinik dan rumah-rumah sakit Nah teman leluhur Karo sangat mengaitkan sedemikian rupa Antara penyakit, kekuasaan alam gaib Dan roh-roh leluhur Serta sistem pengobatan Yang pada dasarnya adalah tanpa pembayar materi Tetapi di dalam kaitan kekeluargaan Nah ini merupakan suatu penghinaan terhadap seorang guru belin Yang dianggap masyarakat sebagai manusia keramat Mau ditantang oleh para pekabar injil pertama Dengan penyuluhan-penyuluhan kesehatan Ya penyuluhan kesehatan ini pada umumnya Menolak halian tahayul Tidak jarang pada zaman itu teman Pelayanan harus menanggung berbagai penderitaan Di dalam penyampaian kasih melalui pelayanan kesehatan ini Nah untuk mengembangkan pendidikan masyarakat Dibangun rumah-rumah sekolah dan sarana belajar lainnya Lulusan sekolah ini akan menjadi pelopor Di tengah-tengah masyarakat Ya pengembangan perekonomian masyarakat Karo Dilakukan dengan pengadaan sarana pertanian Pembangunan irigasi dan pemanfaatan tanah Dikembangkan bersama masyarakat Pembukaan jalan sampai ke dataran tinggi Karo Memberikan peluang yang besar kepada masyarakat Untuk memasarkan hasil produksinya Ya pembangunan yang dimotori oleh para penginjil Membawa hasil yang cukup memuaskan teman Oleh karena tumbuh kesediaan dan kesadaran Masyarakat Karo sendiri Ya pendidikan sebagai ujung tombak pelayanan Sangat relevan Karena pemuda lebih terbuka dengan sesuatu yang baru Serta di alam pemikiran baru itu Mereka dengan berani mencetuskan pikiran-pikirannya Sehingga pembaruan tersebut Lebih cepat tercapai Sebagai generasi penerus Mereka menciptakan alam yang baru Di dalam generasinya Dengan demikian Pendidikan sekolah tersebut Disamping mendidik para pembaharu Juga memperlakukan pembaharuan itu sendiri Semenjak itu teman Gereja Kristen Karo Yang kemudian dikenal dengan Gereja Batak Karo Protestan Atau GBKP Berkembang Sekalipun sangat lambat Dari bulu awar Penginjil berkembang Ke wilayah sekitarnya Selanjutnya ke Kaban Jahe Dan wilayah lain Di dataran tinggi Karo Seterusnya ke daerah Pancur Batu Tahun 1927 Daerah Langkat dimulai pengijilan Tahun 1921 Dan gereja pertama ditabiskan Tahun 1929 Nah teman Di Medan sudah ada kebaktian Tahun 1937 Dan di Jakarta Tahun 1939 Dan di Bandung Perkumpulan masyarakat Karo Sada Perahri Dijelaskan lebih lanjut teman Tahun 1906 Datang pendeta G. Smith Dan membuka sekolah guru Di Beras Pagi Sekolah ini kemudian dipindahkan ke Raya Pada tahun 1920 Sekolah tersebut ditutup Dan guru-guru sekolah Yang telah terdidik Ditempatkan di desa-desa Menjadi guru Untuk mengabarkan Injil Profesor D. H. Kramer Yang meninjau tempat-tempat Zendi di daerah Karo Pada tahun 1939 Mengusulkan agar dalam waktu Sesingkat-singkatnya Jemaat Karo Dipersiapkan berdiri sendiri Dalam rangka kemandirian ini Tenaga-tenaga pribumi Disekolahkan Untuk menjadi pendeta Selain itu teman Ditunjuk majelis-majelis jemaat Yang sudah mampu Nah teman Itu tadi adalah Sejarah berdirinya Gereja Batak Karo Protestan Jika ada kekurangan Atau kesalahan Dalam penyampaian sejarah Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja Tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak Menjadi cermat itu penting Terima kasih teman 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 Terima kasih teman